Ngomongin soal sport naik ke tempat tak Yamaha di tahun 2000an, pastinya kita udah gak asing lagi dengan sosok Yamaha Scorpio. Dipasarkan oleh Yamaha Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2015, Scorpio yang kala itu mengusung mesin berteknologi jadul perlahan mulai ditinggalkan semenjak kemunculan Yamaha Fiction yang saat itu hadir mengusung teknologi lebih sanggih, harga terjangkau sekaligus desain sporty yang disukai oleh kalangan anak muda. Karena penjualannya semakin menurun, akhirnya Yamaha memutuskan untuk mendiskontinu motor ini pada tahun 2014 lalu. Terlepas dari segala kekurangannya, Scorpio sendiri dikenal mempunyai mesin cukup bandel dan sebenarnya ada banyak opsi pilihan yang bisa dipilih Yamaha agar motor ini bisa bertahan lama di pasaran. Mungkin belum banyak yang tahu kalau mesin Yamaha Scorpio ini adalah salah satu mesin produk global yang disematkan Yamaha pada berbagai jenis sepeda motor mereka, mulai dari genre motor trail, naked bike, sampai genre adventure bike pun juga ada yang memakai mesin ini. Jadi ada banyak sekali referensi yang bisa saja digunakan Yamaha untuk merombak desain Scorpio. Nah berikut ini kita akan bahas beberapa versi lain dari Yamaha Scorpio yang mungkin akan cocok dijadikan inspirasi untuk mengupgrade desain Yamaha Scorpio seandainya motor ini masih diproduksi dan dijual oleh Yamaha di Indonesia. Yang pertama ada Yamaha XTZ250 Lander. Motor ini merupakan kembaran dari Scorpio yang dijual di kawasan Amerika Latin. Bisa dibilang desain XTZ250 Lander adalah perpaduan antara trail dual purpose sekaligus adventure bike yang bisa diandalkan sebagai motor jalan raya sekaligus menjadi tunggangan handal di berbagai kondisi medan. Mengusung mesin busi kiri berpendingin udara seperti halnya Scorpio, bedanya XTZ250 mempunyai ukuran piston lebih besar sehingga kubikasi mesinnya menjadi 250 cc dan sejak awal kemunculannya motor ini sudah dibekali dengan teknologi full injection. Mesin XTZ250 Lander diklaim mampu menghasilkan tenaga 20,4 Tp di 8.000 RPM serta torsi puncak 20,5 Nm pada 6.500 RPM. Untuk segi fiturnya, motor ini telah dibekali dengan headlamp dan stoplamp LED, speedometer digital, kapasitas tanki yang mampu memuat 11 liter bahan bakar, serta pengereman cakram depan belakang yang sudah mengadopsi teknologi ABS. Pada bagian kaki-kaki, XTZ250 Lander mengadopsi suspensi depan teleskopik dengan travel 240 mm dan suspensi belakang monoshock, dipadukan dengan velg jari-jari ukuran 21 inch depan dan 18 inch belakang yang dibalut dengan ban semi dual purpose. XTZ250 Lander juga pernah dibuat dalam versi supermoto, namun sayangnya versi ini hanya dibuat dalam waktu yang singkat, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2011 saja. Nah, kalau saja Yamaha Scorpio dirombak dengan konsep seperti ini, sepertinya akan cukup menarik, khususnya buat para pecinta touring maupun adventure, karena motor ini menawarkan fungsi lebih dari sekedar motor jalanan biasa. Keberadaan XTZ250 Lander sampai sekarang masih cukup eksis, dan menjadi salah satu motor Yamaha yang laris manis di negara kawasan Amerika Latin. Untuk saat ini, versi terbaru XTZ250 Lander yang dijual di negara Brazil dibanderol Rp 23.290 atau kalau dirupiahkan setara Rp 68 jutaan. Berikutnya adalah Yamaha XT250. Yamaha XT250 sendiri sebenarnya adalah leluhur asli dari Yamaha Scorpio, karena menurut penjelasan dari salah satu petinggi Yamaha Indonesia, basis mesin motor inilah yang kemudian diturunkan pada jajaran Yamaha Scorpio series. Generasi pertama motor ini, yaitu Xero 225 sudah ada sejak tahun 80-an. Kemudian pada tahun 2000-an awal, Xero mendapatkan ubahan signifikan dari segi desain dan juga kapasitas mesinnya diperbesar, sehingga namanya berubah menjadi Xero 250. Bicara soal dapur bajunya, Yamaha Xero mempunyai mesin berkubikasi 250 cc SOC 2 clap perbeningan udara 5 speed. Generasi pertamanya masih mengandalkan penggabutan bahan bakar karburator yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 21 horsepower dan torsi 21 Nm. Kemudian pada generasi berikutnya, Xero mendapatkan update teknologi dengan mengadopsi sistem bahan bakar injeksi, namun versi ini justru mengalami penurunan tenaga menjadi 19 horsepower dan torsinya 19 Nm. Untuk segi fitur, Yamaha Xero 250 telah dibekali speedometer digital, pengereman full cakram, serta velgering 21 inch depan dan 18 inch belakang yang dibalut dengan ban tipe dual purpose. Secara tampilan, desain Yamaha Xero 250 terlihat ramping, simple dan cenderung klasik layaknya trail jadul, berkat penggunaan headlampnya yang berbentuk bulat. Pasar utama Yamaha Xero sendiri adalah negara Jepang, namun sempat dijual juga di negara Eropa, Amerika Utara, Filipina, dan juga Thailand. Untuk versi Eropa dan Amerika, motor ini lebih dikenal dengan nama XT250. Perbedaannya bisa dilihat dari lampu sen dan juga headlampnya yang tampil sedikit lebih besar. Sayangnya Yamaha Xero harus dihentikan produksinya pada tahun 2020 akibat aturan regulasi emisi gas buang yang semakin ketat. Di pasaran domestik Jepang, Xero 250 menjadi motor yang cukup populer sebagai motor harian karena riding posisinya yang nyaman sekaligus mampu diajak melewati berbagai kondisi jalan. Tak heran untuk pasar domestik Jepang saja, tercatat selama masa baktinya, motor ini telah terjual sebanyak 140.000 unit lebih. Desain dari Yamaha Xero ini sepertinya juga sangat cocok seandainya dipakai untuk merombak Yamaha Scorpio. Dengan banderol harga yang lebih murah, mungkin saja motor ini akan lebih diminati ketimbang Yamaha WR250R yang spesifikasi dan harganya terlalu tinggi untuk pasaran Indonesia. Oh iya Yamaha Xero ini juga sempat dimasukkan ke Indonesia, namun tidak dijual secara resmi, melainkan dipakai sebagai motor dinas kepolisian. Nah itu tadi beberapa gembaran Yamaha Scorpio yang seandainya dipakai untuk merombak desainnya, mungkin Yamaha Scorpio akan kembali dilirik oleh konsumen. Namun sayangnya Yamaha telah menghentikan produksinya, dan kemungkinan akan sangat sulit sekali menghadirkan kembali motor ini di Indonesia. Pasalnya di beberapa negara penjualan saudara Yamaha Scorpio ini juga sudah dihentikan akibat aturan regulasi emisi gas buang yang semakin getar. Oke mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.